Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas Timnas Indonesia U24 baru saja menuntaskan laga kedua mereka di penyisian grup F cabang olahraga sepak bola Putra Asian Games 2022 Melawan tim dari Asia Timur, Taiwan Laga antara Taiwan kontra Indonesia berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University, China Kamis 21 September 2023, Sorewip Namun sayang apa daya, Rizky Rido dan kawan-kawan gagal melanjutkan kemenangan yang berhasil mereka raih di pertandingan perdana saat melawan Kyrgyzstan Secara mengejutkan, tim Asuhan Jiun Mingchen itu mampu menjinakkan Garuda Muda Besutan Indra Syahri dengan skor tipis 1-0 Padahal Timnas Taiwan ini pernah dibungkam Indonesia 9-0 saat dibawa Sinta Aeyong di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa hari sebelumnya Pelati Timnas Indonesia U24 Indra Syahri menyebut, bahwa kekalahan skuad Garuda Muda dari Taiwan ini, disebabkan permainan timnya tidak bisa berkembang Pertama tentu kita lihat sendiri para pemain tidak bisa berkembang seperti yang kita harapkan, dan banyak kesalahan passing dan juga pergerakan tanpa bola dari pemain yang tidak kelihatan Ujar Indra Usai Laga di beberapa media Indra mengatakan, walau tim pelati Timnas Indonesia U24 sudah memprediksi Taiwan akan main bertahan Namun tim Garuda Muda sangat kesulitan membongkar pertahanan Taiwan sepanjang Laga hingga selesai Sementara itu akibat kekalahan ini, banyak para penggemar sepak bola tanah air yang terlihat kecewa dibuatnya Bahkan, warganet langsung membandingkan kualitas antara Indra Syahri dengan Sinta Aeyong Beberapa penggemar menyebutkan, kondisi Timnas akan seperti ini bila Sinta Aeyong tak lagi melatih di Indonesia Ternyata memang sungguh sangat menyeramkan dampaknya Bagaimana menurut pendapat sobat semua pada kekhawatiran yang menyeramkan ini Terima kasih telah menonton!